hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi oke welcome back with me again dan disini gue mau main lagi dan gue mau main pakai kapal ussd ddgx yaitu tipe kapal destroyer terbaru untuk meta-meta sekarang dan kapal ini lumayan bagus juga yaitu punya 4 slot rudal dan torpedo 2 slot torpedo ya mantep lah ya tapi sayangnya sekarang itu udah gak bisa pakai X51 karena X51 itu dinerf ya untuk ketahanannya itu dinerf dan kenapa ya kecepatan juga dinerf jadi disini gue akan menunjukin build rudal terbaru buat ussd ddgx kecini jadi untuk slot pertama gua pakai rudal dev 17 ya karena ini cuma sebagai umpan pemancing biar musuhnya itu ngeluarin flare ya atau perangkap rudal gitu biar musuhnya ngeluarin gitu dulu baru kita setelah itu kita tempat granit gitu nah granit ini kan karena dulu kan lambat ya sekarang dia udah gak lambat lagi dan speed ini itu lumayan lebih cepet cepet juga ya lebih cepet ketimbang gol apa ya jadi worth it banget gitu untuk sekelas granit reload rudal 10 detik itu udah lumayan lah ya namanya juga rudal kelas berat gitu wajar aja gitu kalau misalnya agak lama oke seperti apa ada banyak wajar kita langsung ke pertempurannya aja seperti apa biar tahu oke kita dapat map greenland aduh bisa nggak ya seperti biasa open map dulu apapun jenis kapalnya kecuali kalian pakai kapal swan kecuali nggak ada helikopter di kapal swan Oke ketemu klan Nova BTW ini siapa ya pakai nama cina-cina ini pasti si si siapa nih aja pakai henal sip gila GG lu gua bakal nge-nge-nge-nge aja dululah uuuh Okay ayo ngeklarkah lo ngeklarkah oke ngeklarkah kombo 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 cuy kombo jangan seneng dulu masih ada aksenalship ini ngeri banget ini dari klan nova cuy aksenalship dari klan nova siapa cuy oke mana si arsenalnya mana arsenalnya wuh itu dia acik cepet wuh eih ngeklarkah no wuh edan sekali arsenal gua akan beri serangan kejutan berubah rudal granin oke ternyata dia nyangkut cuy ternyata dia nyangkut wuh gitu dong tapi siapa ya itu kok dia bisa punya arsenal ya dari klan nova cuy experience oke gua paling benci banget gitu kalo udah di kasih torpedo harus disempan torpedo maksudnya ayo please kabur 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 jembaun torpedo detected kabur kabur torpedonya penyepang anjir wuhuu oke torpedo standing by jalan keluar 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 lu bisa gak sih kalo ngomong sama orang yang pake bahasa cina gua gak paham aja nih dikira orang di muka bumi pake bahasa cina ya dapak bangguan pake barat gua 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 hdr Щ hdr hdr fick dw Waduh, geraneng-geraneng tapi disampau, tapi gapapa ya, penting kita menang. Gege siapa sih ini? Gua masih eran nih, siapa ya? Setau gua si Savon itu dia pake akun dash itu masih level 30, 31 loh kalau masalah. Ini udah level 48, eh tapi bodo amat lah. Oke, dapet di map kota yang hilang. Oke, ini adalah salah satu map tersurang juga, jadi kalau kalian terlihat open map ya terima nasib. Kalau kalian dispam, udah lah ya. Oke, dan kita. Level 50 masih aja pake garal kan? Lebih worth it enterprise kata gua. Entahlah, mungkin dia orang gabut kali ya. Udah level 50 pake enterprise, eh pake enterprise pake garal. Oke, inter-save 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 inter-save. Oh men, hard time elestik. Wuhu, gila. Uh, gila ini pake pekas ini kayak. Pake pekas, pekas. Oke, good. Kombo yoo. Langsung kita kombo ke enterprise-nya. Kombo yoo. Wuhu, gila. Setengah darah langsung berkurang ya. Bayangkan. Bayangkan. Ayo, artileris tembahi ya. Aduh, dia ganteng kan kaya? Ribet emang ya. ini bener-bener kapanan sih oke siapa aduh oke haturan lagi mob wuuu ii gempar lagi ya bagi kill oke lah gue war-war gaming aja dah oke granit dulu granitnya granit 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 langsung langsung war dari tempat ya mati kau gila aduh edansi ya ya mungkin gitu aja lah untuk video kali ini ya kalau misalnya agak mengecewakan ya maaf ya oke jadi itu ya kombonya ya jadi kalian harus pandai-pandai ngatur nembak rudalnya untuk stall pertamanya itu supaya musuhnya itu ngeluarin flare terbeda dulu ya oke gue akhiri dulu videonya mohon maaf kalo misalnya ada kesalahan atau apapun di video ini mohon di maafkan jadi gue akhiri dulu videonya sekian dari gue cahaya idun assalamualaikum warahmatullahi wad sekian selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati